Pemirsa MNC Peduli bekerjasama dengan Dr. Sher menggelar pemeriksaan kesehatan gratis di Rumah Sakit Apung Dr. Li Darmawan II di Pulau Bungin, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Rumah Sakit Apung Dr. Li Darmawan II merupakan rumah sakit apung pertama di Indonesia yang membantu masyarakat dalam memberikan perawatan medis di daerah terisolir di Indonesia. Pulau Bungin memiliki luas 12 hektare yang dihuni sekitar 5.000 jiwa. Pulau yang terletak di Kabupaten Sumbawa, NTB ini merupakan pulau terpadat di dunia. Sulitnya akses kesehatan menjadi salah satu masalah yang dihadapi warga di Pulau Bungin. Hal inilah yang mendorong Rumah Sakit Apung Dr. Li Darmawan II bersandar di pulau ini. Berkerjasama dengan MNC Peduli dan Dr. Sher, Rumah Sakit Apung ini menggelar pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat yang membutuhkan. Alhamdulillah sangat terbantu karena merupakan pelayanan langsung dari Dr. Lim, Dr. Lim Darmawan II. Alhamdulillah hampir mencapai ribuan pasien yang sudah melakukan pengobatan secara gratis. Dan ini sudah mengapresiasi kami dari pemerintah desa sangat merasa terbantu. Kegiatan ini merupakan rangkaian dan kerjasama MNC Peduli dan Dr. Sher yang juga menggelar operasi katarak gratis kepada 150 pasien yang berada di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T. Kalau sejauh ini kita memang akan ada rencana untuk kegiatan peraksanaan operasi katarak itu nanti di DRT ya. Jadi kita kerjasamanya dari isu ini. Kita jadi nanti akan ada pengiriman tim, terutama tim untuk spesial sekatarak ya, ke sana untuk dilakukan di Kepalit. Dan kita berharap dengan adanya kegiatan di perhubungan ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat di sini untuk mendapatkan akses kesehatan lebih cepat dan lebih baik. Kesehatan masih menjadi salah satu aspek masalah di wilayah pesisir. MNC Peduli berkomitmen dan konsisten mendukung program yang memiliki dampak positif, salah satunya yang berkaitan dengan kesehatan kepada masyarakat. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, Ainyus melaporkan.